Polda Sumatera Utara dan Polis Tabes Medan menggerebek sebuah gudang pengoplos gas di Kota Medan yang mengoplos gas berukuran 3 kg ketabung gas 12 hingga 50 kg. Inilah video saat polisi menggerebek sebuah pangkalan LPG di Jalan Seikapuas, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat, beberapa pekerja tengah memindahkan gas dari LPG 3 kg ke tabung berukuran 40 kg. Terdapat 124 tabung gas berukuran 12 kg dan 14 tabung gas berukuran 40 kg. Yang kebanyakan sudah berisi gas, hasil pengoplosan dari tabung gas 3 kg. Polisi menyebut, terdapat tiga orang yang ditangkap dalam penggerebekan yang berstatus sebagai pekerja. Sedangkan pemilik gudang masih berstatus burun karena melarikan diri. Pengungkapan ataupun penggerebekan sedang melakukan aktivitas mengoplos gas LPG yang seharusnya itu diperuntukkan untuk subsidi dari yang ukuran 3 kg dioplos melalui tabung yang berukuran ada yang 12 kg, kemudian 15 kg, 5,5 kg. Terima kasih telah menonton!